Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Okay, please Okay, my loved children Please look at the title of the material today This is in chapter 2 In Youngstown In Youngstown we use now Is so that In order to And to Anak-anak materi yang hari ini kita pelajari adalah Kata sambung Kata sambung yang hari ini kita gunakan adalah So that In order to And to So that In order to And to Mempunyai arti yang sama Yaitu Supaya Next Okay, my students How we can to express Of state Of purpose Or aim Anak-anak Bagaimana cara kita Mengungkapkan Suatu Pernyataan Atau Tujuan Please First First We are students Now we are going to discuss about The express state Or purpose Of aim Anak-anak Kita Akan mempelajari bagaimana Mengungkapkan Atau menyatakan Suatu Tujuan Tujuan Okay Listen to Explanation About The kenjangsen Of the purpose So that In order to And to Para siswa Sejatinya kata sambung So that In order to And to Memiliki arti yang sama Yaitu Agar Atau supaya Yang digunakan Untuk mengungkapkan Suatu tujuan Akan tetapi Dalam penggunaannya Dalam kalimat Tetap Memerlukan Penjelasan Untuk Mengungkapkan Pernyataan Suatu tujuan Atau purpose Kita menggunakan Linking verb Atau kata Sama Oke Masjidan Please look at The first Kenjangsen Is So that Yang tadi artinya Supaya Anak-anak Kita dapat Mengungkapkan Tujuan Dengan So that Dalam hal ini Kita umumnya Memerlukan penggunaan Sebuah kata kerja modal Seperti Can Atau Will Contoh kalimat I'm saving money So that I can buy A new car Artinya Saya sedang Menabung uang Supaya dapat Membeli Sebuah Mobil baru The second Kenjangsen Is In order to Kita menggunakan In order to Plus infinitive Sebagai sebuah Cara yang paling Formal Untuk mengungkapkan Tujuan Dalam bentuk Kalimat positif Tetapi Kita Menggunakan In order Not to Untuk kalimat Negatif Example I'm going to Palestine In order to Visit my friend Yang artinya Saya akan Pergi ke Palestina Untuk Mengunjungi Teman saya Next The next The next Kenjangsen Is Two Kita Menggunakan Two Plus Infinitive Untuk Menanyakan Mengapa Kita Melakukan Sesuatu Apa Yang disebut Dengan Infinitive Infinitive Adalah Kata kerja Bentuk Pertama Oke Example This is Dialogue Between Mom and His son Mom Hurry up You have to Wake up to be On time Son It's just Half past Five Mom The school Starts at Seven Artinya Ibu Cepat Kamu harus Bangun Tepat Waktu Anak Laki-laki Menjawab Masih Jam Lima Tiga Puluh Ibu Sekolah Dimulai Pada Pukul Tujuh Next Okay My love Student I think The discussion About Conjunction Is enough And If you Don't Clear Understand Yet Please You may Ask me From My email You can Send You can Send You can Send Your Difficulties On My email And Please Try To Understand The material Today It is About Kenyang Sen Or Kata Sambung Dalam Bahasa Indonesia And The Kanjeng Sen Today We Use So That In All To Into Jangan Lupa Kenyang Sen Itu Bertujuan Untuk Menguapkan Suatu Purpose Atau Aim Atau Dalam Bahasa Indonesia Adalah Tujuan Dan Kenyang Sen Yang Tadi Gunakan So That In All To And To Memiliki Arti Agar Atau Supaya Okay I do Hope you Please study Hard In Your House Stay Healthy And Keep Your Spirit Okay Six One One Two Terima kasih telah menonton!